di video terdahulu kita sudah bahas tentang HDTX teman-teman dan beberapa fitur istimewa di HDTX yaitu Sinastri dan grup bisnis di video ini kita akan bahas lagi beberapa fitur istimewa lagi di HDTX di HDTX ini banyak harta karun ya teman-teman ya jadi explore lah teman-teman ya rajin-rajin lah datang rajin-rajin lah login dan rajin-rajin lah ngeklik-ngeklik menu satu-satu ya teman-teman karena disana banyak sekali harta karun tersembunyi di HDTX ya teman-teman ya ini keren-keren semua ya kita benar-benar kita ini benar-benar di tim Sage Define dan HDTX Academy kita benar-benar habis-habisan membangun aplikasi HDTX ini ya bukan hanya untuk kita tapi untuk teman-teman akademi peserta akademi tentu saja ya mengapa supaya nyaman ya karena kita mau teman-teman peserta akademi ini benar-benar nyaman mengikuti kelas demi kelas mengikuti materi demi materi di akademi-akademi kita dan apa yang kita bawakan materi yang disampaikan di akademi langsung ada langsung bisa dipraktekan dan langsung ada toolsnya langsung bisa diperlihatkan seperti apa nah itu jadi asik ya teman-teman di oke tidak perlu teman-teman harus capek-capek ngitung-ngitung sendiri lagi ya teman-teman ya yes walaupun teman-teman ada pula yang akan asik juga kalau bisa ngitung sendiri silahkan pasti ada kisih-kisihnya di kelas-kelas akademi kita pasti ada kisih-kisihnya teman-teman kalau mau ngitung sendiri misalnya menghitung pacel sendiri membuat cat pacel sendiri itu which is itu bisa ya teman-teman teman-teman kelas cat cowok sendiri ya itu oke bisa juga teman-teman ya Astrologi Astrologi teman-teman sebenarnya bisa buat catnya sendiri tetapi teman-teman masih butuh satu hal yaitu data ininya ya efemeris ya teman-teman ya Nah data efemeris ini mau nggak mau teman-teman harus dapat dari sumber-sumber yang sudah terpercaya dan yang sudah punya datanya yaitu ya planet planet sun planet moon planet Mercury ada di posisi apa pada tanggal-tanggal dan jam tertentu ya nggak mungkin teman-teman menghitung itu dengan rumus ya teman-teman ya ya itu ada ada caranya ya memang ada rumusnya tetapi ada caranya ya teman-teman ya untuk menghitung hal-hal seperti itu oke so kita akan mulai ke HDTX saja teman-teman ya ini ya teman-teman ya so aku hari ini akan mem di video ini akan memperkenalkan teman-teman kepada satu hal yang belum dibahas belum sempat di singgung di video-video terdahulu yaitu tentang report generator nah report generator bagi teman-teman yang sudah menggunakan HDTX ini cukup lama ya bertahun-tahun dari awalnya ya bahkan dari sebelum pandemi sebenarnya sudah ada HDTX nah teman-teman sudah biasa sudah kenal biasanya ya dengan yang namanya report generator nah biasanya menunya ada di atas teman-teman ya nah kemarin teman-teman ada yang bertanya ini menunya lari kemana ya kita ubah sedikit struktur menunya teman-teman tapi fitur-fiturnya tetap masih ada ya teman-teman nggak mungkin kita hilangkan ya teman-teman ya jadi kemarin sempat di diubah strukturnya kita ubah ke menu ini teman-teman jadi ke counselor ya jadi di sini di counselor nah kita menganggap report generator ini adalah semacam counseling juga tapi auto counseling yang teman-teman bisa generate sendiri reportnya di sini ya jadi kalau counseling ini teman-teman bisa ke professional counselor sekalian aku perkenalkan ya area ini ya area ini adalah bagi teman-teman ya terutama teman-teman yang sudah lulus dari akademi kita dari akademi astrologi atau human design pace cimentuncia dan sebagainya numerologi ya dan sebagainya dan teman-teman ingin berkarir di dalam dunia divinasi dan metafisik ini ya silahkan teman-teman yuk boleh mendaftarkan diri ya untuk terlisting di dalam daftar ini ya teman-teman di halaman ini ya teman-teman ya jadi ini ada mentor-mentor kita dan juga teman-teman kakak kelas akademi kita semua ya yang sudah menggenapi ya proses pelajaran di akademi ya ini bisa terlisting di sini ini salah satu bentuk apresiasi kita juga ya kepada teman-teman peserta akademi yang memang praktisi ya yang benar-benar akan terima klien ya banyak juga teman-teman yang peserta akademi yang tidak menerima klien untuk diri sendiri saja ya itu oke no problem teman-teman ya which is is oke tapi banyak juga teman-teman yang ingin ya membantu orang lain juga ya dan ingin menerima klien-klien untuk counseling nah silahkan ya teman-teman ini datanya ada semua di sini ya teman-teman ya nah silahkan menghubungi salah satu teman yang sudah terlisting di sini atau bagi teman-teman yang ingin dirinya sendiri terlisting di sini yuk silahkan kirim saja data teman-teman ya biasanya ini semua di semua kelas akademi sudah ditawarkan ya teman-teman so kalau teman-teman ada yang lupa ya silahkan submit datanya submit datanya apa yang mau ditampilkan di sini tentu terutama konteks ya teman-teman konteksnya apa supaya komplit dan foto tentu saja ya foto yang ingin ditampilkan ya nah ini one day kita akan buat profil ya ya halaman profil yang jauh lebih profesional ya tapi sementara ini dulu ya listingnya so hari ini kita nggak bahas ini sebenarnya ya di video ini kita nggak bahas ini kita bahasnya yang reports ya reports generator nah jadi teman-teman semua yang sudah registrasi sudah masuk ke sini teman-teman akan mendapatkan menu report generator ini ya tetapi tentu saja ini baru bisa teman-teman nikmati saat teman-teman sudah menjadi member VIP ya teman-teman ya ini semua fitur-fitur istimewa di HDTX tentu teman-teman baru bisa menikmati saat teman-teman sudah join di VIP tenang aja teman-teman ya VIP ini saat ini masih discount teman-teman masih sangat-sangat bersahabat banget nah ya ayo teman-teman ya ini masih di sekarang ya teman-teman ya di tanggal sekarang teman-teman di hari ini ya teman-teman masih bisa punya promo semacam ini ya nah kalau nanti-nanti mungkin sudah ganti promonya teman-teman cek aja ya di VIP member ini ya kita kembali ke sini ini nah ini report teman-teman ya so report ini apa nah tergantung misalnya teman-teman peserta Astrologi nih ya misalnya nah teman-teman peserta kelas Astrologi nah silahkan teman-teman generate ini ya Astrologi Destiny Book ya misalnya aku aku generate untuk Mr. Albert misalnya ya ini misalnya Mr. Albert ini adalah clientku nah aku akan generate ini untuk beliau nah teman-teman klik maka teman-teman akan langsung tampil seperti ini ya report PDF-nya nah report PDF ini bisa di download dari sini ya teman-teman nah ini kalau di komputer ya teman-teman kalau teman-teman tampilkan apa jalankan app ini di handphone ya teman-teman belum tentu bisa langsung view seperti ini tetapi akan ada link untuk download teman-teman akan ada link untuk download PDF-nya file bentuknya PDF ya teman-teman bisa download ya handphonenya teman-teman setelah di download teman-teman bisa view PDF-nya itu itu file PDF biasa ya yang teman-teman bisa view dengan standar sebenarnya ya nah tapi nggak bisa otomatis di web web browser Chrome atau Safari-nya biasanya ya karena itu kan mobile version ya nah yang bisa seperti ini yang bisa langsung tampil seperti ini biasanya ada di laptop atau di komputer tapi sama aja isinya sama aja setelah teman-teman download file-nya teman-teman mau ngapain ya terserah teman-teman ya teman-teman bisa kirim itu melalui WhatsApp melalui telegram melalui email apapun ya teman-teman ya itu file biasa nah ini yang teman-teman bisa lakukan juga sebagai edit value bagi klien-klien kalau teman-teman kan sudah terima klien nih ya teman-teman ya nah ini juga bisa teman-teman kirim ke mereka tapi tentu saja nanti dibekali dengan penjelasan secara pribadi ya entah itu by phone entah itu diketik lagi di WA atau apa ya menjelaskan isi ini ya karena kalau enggak nanti kliennya yang nggak ngerti apa-apa ya pasti akan kesulitan juga ada pertanyaan-pertanyaannya juga ya walaupun kita sudah membuat dengan cukup mudah nah kita lihat dari covernya dulu ya teman-teman ya nah ini aku nah ini kita lihat dari covernya dulu nih ini covernya teman-teman ya jadi ini personal book of destiny ini dari astrologi yang specially made for Albert Lutano nah tadi ingat ya teman-teman aku 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 siapa ya aku Michael mau sebagai counselor-nya ya dianggapnya sebagai counselor-nya membuat sebuah PDF mengenerate PDF laporan PDF report untuk astrologi bagi siapa bagi klien ku tadi yaitu Mr. Albert maka langsung di depan ini langsung dituliskan ya langsung specially made for Mr. Albert dan prepared professionally by Michael Yamin nah ini pun PDF ini pun file ini covernya pun covernya pun sudah customized teman-teman ya sudah customized jadi kalau teman-teman kalau aku nih teman-teman aku kirim ke Mr. Albert maka Mr. Albert akan senang banget karena ada namanya di depan dan ada dia tahu dia tahu one day mungkin dia lupa lagi ini ya file-nya ada di handphone-nya dia atau di komputernya dia ini siapa yang kirim gitu ya nah tenang dia tahu ini adalah oh ini si Michael yang kirim nih ya si komaik yang kirim nih ya nah jadi pada saat dia butuh penjelasan tentang file ini dia tahu kepada siapa harus bertanya gitu ya teman-teman ya jadi ini sangat-sangat sangat-sangat efektif ya bagi teman-teman yang ingin menambahkan service-service divinasi dan metafisik ini di dalam kegiatan counseling ataupun reading teman-teman ya entah itu teman-teman sebagai tarot reader sebagai counselor psikolog psikoterapis dan sebagainya ya kalau teman-teman ingin menambahkan seperti ini langsung ini nyambung dengan apa yang teman-teman kerjakan ya nah ini ya ini biasa ya teman-teman kalau isinya ya ini garis besarnya ada pembukaannya dulu ada ceritanya sedikit ya baru nanti ini ada catnya dari Mr. Albert nah dari catnya Mr. Albert nah ini aku gedein dikit kali ya supaya kelihatan nah nanti di halaman-halaman ini akan ada penjelasan-penjelasan ya ini aja penjelasannya mau ascendant itu apa konsiesannya ada dimana ini artinya apa ya jadi ini seperti buku buku novel singkat yang teman-teman bisa baca ya kalau teman-teman generate untuk diri sendiri teman-teman bisa baca kalau untuk klien-kliennya ya teman-teman bisa berikan kepada klien-klien anda ya tentu saja mereka baca ini sendiri pun pasti punya pertanyaan yang banyak juga nggak langsung begitu baca langsung ngerti 100% lah ya teman-teman ya apalagi yang nggak ngerti dasarnya nah oleh karena itu mereka akan butuh mereka akan bertanya pada teman-teman nah ini juga ada ini semacam upsell ya teman-teman ya jadi kalau klien ini ingin report-report dalam versi yang lain bisa menghubungi anda dia tahu juga hubungi siapa nah tadi kan aku yang generate ya teman-teman ya maka nama ku muncul di sini handphone ku muncul di sini email ku muncul di sini nah inilah gunanya teman-teman nanti teman-teman lengkapin data di bagian edit profile-nya teman-teman ya nanti akan muncul semua di sini ya nama lengkapnya juga di sini ya ini akan muncul nama teman-teman bukan nama ku yang muncul ya teman-teman ini pasti nama teman-teman sendiri ya yang akan muncul di sini oke nah ini yang siap untuk di deliver teman-teman itu astrologi ya teman-teman human design gimana yuk kita lihat human design ya human design nah ini human design destiny book ya oke dipilih aja ya teman-teman dipilih aja kita akan makin lengkapin report-report generator ini ya ini jadi komplit banget ya ini nanti bisa ratusan macem ya teman-teman ya puluhan dan ratusan macem ya nah inilah nanti jadi kekuatan program-program HDTX ini ya teman-teman ya program HDTX ini aplikasi HDTX ini ini menjadi salah satu kekuatan kita yaitu report generator kita yang memang lain dari yang lain mungkin kita juga satu-satunya fitur seperti ini yang ada di dunia ya teman-teman ya report generator yang software-software lain mungkin tidak serapih ini ya dan tidak dipikirkan dengan nama ada nama di depan ini dan nama siapa yang mengenerate-nya ya teman-teman ya nah ini kita one step ahead ya one step or two steps ahead jadi kita benar-benar kita memahami kebutuhannya teman-teman sehingga begitu teman-teman generate langsung bisa tersedia langsung bisa dikirim ke orang yang bersangkutan nah jadi ini pun desainnya sudah kita rapihkan dan kita sudah perbaiki seperti ini ya so ini juga awalannya ya apa itu human design apa itu ya adalah teori-teori singkat ya tentang Neutrinos ya nah ini ya teman-teman ya tentang perkenalan tentang Nine Center seperti apa nah baru masuk ke sini ya teman-teman ya ini adalah chatnya Mr. Albert ya ini summary-nya dan ini chatnya ini chat body grabnya Mr. Albert ini chat uncons dan ini cons-nya ya ini otomatik sudah jadi semua ya teman-teman ya nah asik kan ya teman-teman ini chat mandala mandala HD ya which is ini trademarknya dari HDTix ya nggak ada di mana-mana hanya ada di HDTix doang nih ya ya chat seperti ini ini sebenarnya kita ada produk merchandise ya teman-teman ya produk machine nanti kita lihat ya bagian merchandise nah ini bisa diprint teman-teman ya bisa diprint bisa dipesan sebenarnya bisa diprint dalam bentuk poster dinding ataupun dalam bentuk print out print apa tempel di kayu ya teman-teman wood ya wood panel gitu ya teman-teman dan itu bisa ditaruh di meja dan sebagainya ya ini keren banget ya atau teman-teman mau print sendiri pun teman-teman bikin sendiri pun oke ya teman-teman ada teman-teman kita yang bikin ini di acrylic ya di print ini di acrylic itu keren banget teman-teman ya nah silahkan teman-teman bisa manfaatkan ini ini kan ini ide-ide yang mengalir aja ya teman-teman ya karena ini bisa digarap ya teman-teman banyak banget yang bisa dibuat ya jadi ini teman-teman pun yang jadi counselor kalau mau diversifikasi produk ya silahkan ya teman-teman ya dari ini pun teman-teman bisa buatkan untuk klien-klien Anda jadinya tambah happy ini pun teman-teman buku ini pun ini kan 30-an halaman ya teman-teman hampir 40 halaman teman-teman bisa print ini lalu teman-teman beri sampul ya beri cover yang mungkin hard cover misalnya ya teman-teman print covernya jadi hard cover dan teman-teman kasih ke klien Anda tentunya klien yang premium misalnya ya nah mereka akan senang banget ya ini jadi seperti buku panduan mereka ya buku buku kehidupan mereka mereka bisa baca-baca lagi ya jadi silahkan teman-teman ya manfaatkan ini sudah ada teman-teman tinggal manfaatkan aja ayo kapan lagi ya teman-teman ya kapan lagi ada aplikasi yang selengkap ini ya yang sangat bersahabat dan tahu kebutuhan teman-teman ya dan kalau ada teman-teman ada ada ide ada kebutuhan khusus seperti apa silahkan di komunikasikan dengan kita silahkan diusulkan dengan kita mungkin kita bisa buat aku nggak mau yang seperti ini aku maunya yang seperti ini gini 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 kalau itu memang benar-benar masuk akal dan sepertinya layak kita tampilkan oke kita akan akan buatkan teman-teman ya akan buatkan sehingga juga teman-teman bisa pakai itu ya untuk di report PDF nya ya jenis mungkin jenis yang teman-teman lebih lebih nyaman misalnya ya silahkan kalau itu bagus idenya bagus tentu kita akan accept itu sebagai sebuah fitur yang istimewa juga di nah ini semua sudah ada ya teman-teman ya ini nah teman-teman sih single definition ini ternyata ya Mr. Albert ya langsung ketahuan ya nah ini apa artinya single definition ini sudah ada semua ya teman-teman ya lalu ini ada penjelasan tentang gate dan channel ya nah ya komplit ya teman-teman ya ya ini ada penjelasan tentang center-centernya seperti apa centernya head undefined jadi artinya apa ya kalau define artinya apa ya nah ini tentu saja ini penjelasan yang custom untuk teman-teman sendiri untuk masing-masing teman-teman sendiri atau kliennya teman-teman ya jadi disini tentu ini ada gen 4 gate 1 2 3 nya dimana ya belum tentu ada karena ya ini masing-masing ya teman-teman ya ini kan yang yang gate-gate yang nyala ya yang-nya yang define aja yang kita kasih keterangannya kalau enggak nanti jadi satu buku ya teman-teman dan tidak ada bedanya satu dengan yang lain ya so ini kita berikan informasi gate-gate yang define ya sesuai dengan planet-planet yang mengaktifkannya ya sampai ke terakhir ya teman-teman nah ini ini report human design di HDTX ya teman-teman ya ini ada pesan terakhir kita udah tampilkan juga kita udah lengkapi seperti ini ya pesan terakhirnya bagi yes bagaimana staying healthy ya dan teman-teman seperti tadi ya ini ada informasi siapa yang generate ini ya dan siapa yang memberikan ini kepada kita nah di human design itu ada dua teman-teman ada yang tadi yang normal ya tropical ya teman-teman ya dan ada yang lain ya yaitu side rail ya ini ada human design versi side rail teman-teman ya nah ada yang bertanya apa sih human design versi side rail itu ya which is itu adalah diri kita juga ya tapi mungkin diri kita yang dalam bentuk yang sisi yang lain sisi yang lain diri kita ya lengkapnya teman-teman akan pahami itu di kelas-kelas akademi kita ya teman-teman so mengapa enggak cuma satu ya enggak apa-apa teman-teman penjelasan diri kita enggak usah harus satu teman-teman karena apa manusia itu kan rumit ya teman-teman ya manusia itu rumit bukan hanya ada satu bentuk bukan hanya satu blueprint inilah dan inilah mati-matian inilah diriku nah itu hati-hati juga teman-teman jangan kita belajar divination kita belajar metafisik seperti ini kita mau katanya kita mau melepas dari programming ya programming kita nih ya sehari-hari kita dunia kita kita melepaskan diri dari program yang dimasukkan oleh komunitas kita environment kita kolektif kita ya jangan pula kita malah masuk ke programming dari ilmunya itu ya kita kita terlep inginnya lepas dari programming ini tapi kita jadinya masuk ke dalam programming yang baru yaitu apa hidupku ya seperti buku ini kalau enggak seperti buku ini bukan hidupku bukan aku enggak gitu juga ya teman-teman ya enggak bisa 100% seperti itu juga hati-hati ya beware ini benar-benar hati-hati menerima kebijaksanaan itu di level seperti apa ya so kita tetap akan menerima bahwa ya ini ada aku ada aku yang digambarkan seperti ini dan ada aku yang digambarkan seperti ini juga ada aku yang digambarkan dengan tropical dan ada aku yang digambarkan dengan site real ya dan untuk info singkat aja ya teman-teman sebelum sebelum dunia human design ya dalam setahun dua tahun terakhir ini heboh dengan human design site real ya teman-teman ya sebenarnya human design versi site real ini sudah ada di HDTX teman-teman ini termasuk pelopor pertama di dunia yang membuat cat human design berdasarkan site real ya teman-teman ya so kita adalah pemain global ya teman-teman dan we will be global dengan dengan ke ini ya teman-teman ya dengan ke luar negeri ya teman-teman ya dengan materi-materi yang untuk global ya Nah kita tunggu aja dalam beberapa bulan dan tahun-tahun depan eh aku sudah sering katakan ya kita akan benar-benar go global dengan HDTX ini maka kita habis-habisan kita bangun HDTX ini ya teman-teman so ini adalah versi site real dari human design kita beda nggak ya pasti ada bedanya dikit teman-teman ya dan ini ini mengapa ada penjelasannya mengapa ini tropical dan versi site real penjelasan singkatlah teman-teman ya nah eh pasti beda ya teman-teman ya ya jadikan ini kelihatan ya teman-teman ya nah teman-teman bisa cek kalau teman-teman topikalnya seperti apa site realnya seperti apa lalu jangan langsung tanya jangan langsung tanya yang benar yang mana lalu ini sebenarnya artinya seperti apa ya nah tidak bisa dijawab dengan eh sederhana kalau teman-teman memaksa kita jawab dengan simple dan to the point maka kita hanya akan menjawab bahwa saat baik itu tropical ataupun site real itu adalah diri anda atau diri kita dirimu atau diri kita ya nah jadi yang paling benar yang mana enggak ada yang paling benar ya yang paling benar adalah semuanya adalah bagian dari kita ya kepribadian kita jadi kita ada beberapa kepribadian dong eh bukan multi multi kepribadian ya tetapi ada banyak ciri khas di dalam diri kita yang itulah yang membedakan antara aku dan kamu ya kita lahir di tanggal yang sama pun ya bisa punya hal-hal yang berbeda ya demikian pula dengan apa yang ditunjukkan oleh ilmu-ilmu ini ya saat kita dalam konteks kita sedang bahagia kita bisa menjadi diri yang satu saat kita mendapatkan challenge saat kita sedang ada di dalam kondisi tertentu mungkin pain mungkin trauma kita akan punya mekanik tertentu lagi ya yang kita bisa ketrigger aktif di saat itu atau berdasarkan usia kita ya usia kita kita setelah lewat 30 atau 40 tahun kita bisa ternyata ada sifat yang dulunya terpendam tiba-tiba lebih menonjol ya yang dulunya kurang menonjol sekarang lebih menonjol malah yang dulunya menonjol seperti apa sekarang malah menjadi teredam gantian misalnya ya bisa nggak seperti itu sangat bisa apakah itu bipolar atau multi kepribadian enggak ya teman-teman kita jangan terlalu jauh kita judgment seperti itu bukan teman-teman ya tapi itu semua adalah diri kita ya memang manusia itu rumit sekali lagi ya memang manusia rumit kita bukan manusia ini bukan makhluk yang simple yang bisa dijelaskan hanya dengan satu atau dua ilmu aja sudah selesai semua enggak lah teman-teman ya nggak mungkin manusia ini bisa dijelaskan dengan satu dua ilmu semuanya udah langsung jelas terang dan ia itulah itu robot teman-teman itu bukan manusia ya oke so ini tentang human design site real ya sama teman-teman ya Pak C ada nggak ada teman-teman ya ini tadi teman-teman explore sendiri ya teman-teman ya ini aku cuman kasih contoh-contoh di sini sebentar modern Pak C ya ini banyak banget yang teman-teman bisa explore di pdf-pdf seperti ini ada cewe nanti kita lihat cewe juga ya teman-teman dan ada ya ada banyaklah teman-teman ya ada numerologi oke kadang-kadang ada beberapa pdf yang generate nya agak lebih lambat sedikit ya karena butuh itu proses entah itu perhitungan atau generate gambar-gambarnya ya teman-teman karena gambar-gambar ini which is ini kan custom ya teman-teman ya nah ini gambar cover depannya ya sama seperti tadi ya ada nama klien kita dan ada nama kita sendiri ya nah ini ada ini juga emblem emblem chat chatnya Mr. Albert sebenarnya ini ya nanti ini chat klien Anda ya nah ini ada apa demasternya Mr. Albert ya ada di sini ya jadi ini akan menyesuaikan ini yang tadi butuh 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 proses sedikit ya jadi agak lebih lama ini yang butuh di generate ulang setiap ada klien yang lain ya jadi ini beda-beda ya covernya ini aja pun nanti akan beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain ya karena ini custom ya teman-teman isinya pasti beda ya nah ini modern pace nah ini baru masuk ke datanya Mr. Albert lalu ini demaster penjelasan core elemen ini adalah demaster oke nah di teman-teman yang belajar pace ya pada saat klien Anda demasternya beda ya kalau ini logam yang ya teman-teman ini Mr. Albert logam yang kalau teman-teman misalnya kliennya adalah api api yin atau api yang maka penjelasan di bawah ini akan menyesuaikan ya yang penjelasan ini akan berubah ya jadi satu PDF dengan PDF yang lain pasti akan beda ya akan berbeda ya pasti ya karena isinya datanya beda ya karena menyesuaikan dengan data masing-masingnya nah ini elemen-elemennya ya keseimbangan elemen-elemennya ya ini ada useful guide ada macam-macam ya ada chart structure ya semuanya ada di sini ya teman-teman ya nah ini ini ada penjelasannya komplit ya teman-teman ya ada profile-profilenya ini 10 guards ya teman-teman nah ini masing-masing pilar ya juga ada penjelasannya kan ada 4 pilar ya teman-teman ya oke ya sampai terakhir nah ini ada informasi tambahan yaitu kua number ya sehingga ini menjadi bisa menjadi ya katakanlah apa hadiah praktis ya hadiah praktis bagi klien kita ya kalau mau menerapkan sesuatu misalnya ya nah jadi dia tahu arah untuk bekerja arah yang baik untuk bekerja dan arah yang baik untuk tidur atau beristirahat nah ini ya teman-teman so teman-teman silahkan ya silahkan generate sendiri ya silahkan bereksperimen dan explore ini teman-teman bagian ini tentunya teman-teman yang peserta akademi atau teman-teman yang sudah join sebagai VIP dari kemarin ini langsung bisa menikmati bagian ini teman-teman ya kalau yang belum ya silahkan ayo join VIP cepetan mumpung masih ada promo atau sekalian join akademi kita supaya tahu ilmu dibalik ini apa gitu ya bukan hanya baca reportnya doang ya kalau baca reportnya doang ya kita sebatas report baca report ya baca report aja tidak akan membuat kita memahami ilmunya secara keseluruhan tentu saja ya teman-teman ya karena report itu adalah ya hanya untuk diri kita sendiri atau si klien kita si A si B si C ya bukan the whole-nya ya dan itu pun ilmu dibalik itu nggak akan mungkin dijelaskan di dalam report ya report ini ini adalah untuk end user ya bukan untuk teman-teman yang belajar di akademi bukan bukan untuk pelajar ya bukan untuk peserta akademi tentunya nah ini cat cewe ya teman-teman nah jadi ini juga ini cat model kita ya teman-teman ini cat yang nanti kita akan buat jadi merchandise ini ya teman-teman ya kenapa kita unik-unik desainnya seperti ini ya teman-teman karena ini one day kita akan buat jadi merchandise teman-teman ya jadi teman-teman bayangin teman-teman bisa print ini di kamar digantung di kamar atau di meja kerja teman-teman ya dibuatin dari akrilik atau sebangsanya atau ini menjadi ini pun dalam bentuk yang lebih sederhana kita bisa jadi apa emblem ya atau apa sebagai ini ya sebagai kalung ya pendant pendant ya teman-teman ya nah ini asik ya teman-teman ya ini cewe-nya ini ada versi Inggrisnya ada versi Chinese nya teman-teman ya dan ini adalah penjelasan masing-masing masing-masing bintangnya ya bintang-bintang utamanya ya lalu di di pelesnya masing-masing itu ditemanin apa aja ditemanin siapa saja juga sudah ada ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya jadi teman-teman silahkan ini bisa di generate dan teman-teman bisa manfaatkan teman-teman ini ya untuk mengenal mengenal ilmu-ilmu ini ya kalau teman-teman sudah ikut akademinya nah ini jadi asik banget ya jadi benar-benar berguna banget ya dari PDF report ini terakhir kita lihat tentang numerologi ya teman-teman ini juga numerologi asik banget kita dari Akademi numerologi langsung generate chatnya seperti ini ya teman-teman asik ya tentu di PDF report kita gambarnya bisa jadi lebih warna-warni ya jadi lebih bagus karena kita memang mau ini kan bakal di skenario idealnya adalah ini kan kita bakal teman-teman bakal menyerahkan ini kepada kliennya teman-teman kan ya teman-teman generate lalu teman-teman kirim atau teman-teman print atau apapun itu entah itu kirim pakai WA telegram email dan sebagainya atau teman-teman print benar-benar dikasih dalam bentuk fisik ya nah maunya kita reportnya dalam bentuk yang representatif dong ya teman-teman ya yang dalam bentuk yang elegan nah makanya kita bersusah payah sedikit untuk membuat desain yang lumayan oke ya teman-teman dan yang asik ya asik di mata teman-teman ya kalau enggak kan klien teman-teman melihat ini kalau coba teks aja gitu ya teks aja ya seperti ketikan doang gitu ya agak capek ya matanya teman-temannya untuk baca ya dan nggak indah ya Nah kita memperhatikan sisi estetikanya indah sehingga teman-teman juga bersemangat ya dan nggak malu ya teman-teman ngasih PDF ini report PDF ini ke klien-kliennya teman-teman ya nah ini yang teman-teman bisa manfaatkan ya teman-teman yuk silahkan generate ini ya dan kirim ke klien-klien Anda teman-teman Anda ya bahkan bisa dicoba untuk eh ya pasangan Anda keluarga Anda atau siapapun ya untuk diri sendiri juga ya generate untuk diri sendiri dulu ya dari teman-teman explore silahkan teman-teman explore fitur-fitur ini ya dan kita akan kembali di video-video lainnya untuk membahas lagi beberapa fitur istimewa lagi di HDTX ini ya ini banyak bagian yang harta karun tersembunyinya ya teman-teman so sampai jumpa di video-video mendatang